Kegiatan bakti sosial dilakukan oleh sejumlah panitia golorong, yakni beberapa sekolah sekecamatan Manggala, yang juga bertepatan pada momen idul adha. Sebanyak lima ekor sapi dikorbankan dan dibagikan kepada sejumlah penyapu jalan, pengangkut sampah, serta warga sekitar. Ketua Panitia Penyelenggara Abdul Razak mengungkapkan, bakti sosial yang dilakukan pada Sabtu 2 September ini adalah salah satu bentuk program dari golorong yang bertujuan berbagi berkah kepada masyarakat sekitar, terutama yang membutuhkan. Di samping itu, bentuk ibadah untuk semakin memajukan pendidikan sekolah. Program dari pada golorong, yaitu ada tiga. Satu, kegiatan sosial, contohnya seperti ini yang kita lakukan sudah tiga tahun yang kita lakukan. Pertama, 8 ekor, yang kedua, 10 ekor, ini masuk tahun ketiga, yaitu 18 ekor. 15 ekor. Ya alhamdulillah ada peningkatan. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang ketiga kalinya. Abdul Beserta Panitia Penyelenggara berharap ke depannya dapat kembali melakukan kegiatan sosial seperti ini guna menanamkan rasa saling berbagi kepada sesama. Terima kasih telah menonton!